Intro Salam sejahtera Bagi kita semua Bapak Ibu Pemirsa Tabura Injil Dimana saja Bapak Ibu berada Kembali kita Berjumpa Di hari ini Dalam siaran Tabura Injil Klasis GKI APN Selatan Kita akan mendengarkan Serta merenungkan firman Tuhan Mari kita berdoa Tuhan Yesus Kami mengucap syukur Karena Tuhan begitu baik Mengasihi kami Terus melindungi kami Sampai dengan hari ini Kami akan Mendengarkan firmanmu Melalui Siaran Tabura Injil Yang disiarkan melalui Youtube Klasis GKI APN Selatan Kami mohon Tuhan Menolong kami Memempukan kami lewat hikmat Serta menerangi kami lewat kuasa roh kudus Dan biarlah firmanmu Terus Diperdengarkan Dan Diberitakan Ini kami Tuhan Dalam nama Yesus Kami Siap Untuk membaca dan merenungkan firmanmu Amin Bapak Ibu Pemirsa Tabura Injil Yang Tuhan Yesus Kristus Kasihi Bagian firman Tuhan Di saat ini Terdapat di dalam Alkitab Perjanjian Baru Yaitu Injil Matius Matius Bapak Ibu akan membaca Seluruhnya Perikup Siapa yang Menyesatkan orang Tetapi Barang siapa Menyesatkan Salah satu dari Anak-anak kecil ini Yang percaya Kepadaku Lebih baik baginya Jika sebuah batu kilangan Diikatkan pada lehernya Lalu ia ditenggelamkan Kedalam Laut Ingatlah Jangan menganggap rendah Seorang dari Anak-anak kecil ini Karena aku berkata Kepadamu Ada malaikat mereka Di surga Yang selalu memandang Wajah Bapakku Yang Di surga Demikian Bagian pembacaan Firman Tuhan Bagi kita Bapak Ibu Saudara pemirsa Tabura Injil Yang Tuhan Yesus Kristus Kasihi Tema bagi kita Jadilah seperti Anak kecil Orang yang menjerumuskan Anak kecil Atau orang yang membawa Dan menyesatkan Anak kecil Anak ke dalam dosa Disebut oleh Yesus Mereka Adalah Penyesat Dan bagi mereka ini Tuhan Membenci Artinya Tuhan membenci Penyesat-penyesat Yang merusak Jiwa Dari Anak kecil Tuhan mengajarkan Bahwa Hanya dengan hidup Menjadi seperti Seorang Anak kecil Pengikutnya Atau murid-muridnya Dapat merasakan hidup Sebagai Anggota Kerajaan Allah Pengaruh dunia Yang menggerogoti Iman Mengakibatkan Kegagalan Satu Anggota Tubuh Sebaliknya Tidak perlu Melunturkan Iman kita Untuk Percaya Dan mengandalkan Tuhan Kita patut Belajar Untuk Senantiasa Beriman Dan hidup Mengarahkan Hati Dan pikiran Kita Kepada Allah Dalam Segala Kesulitan Ini Saudaraku Mencari Yang sesat Anak kecil Dikasihi Tuhan Ada Malaikat Yang ditugaskannya Untuk melindungi Mereka Ia Tidak akan Membiarkan Yang hilang Dan Tersesat Ia Mengasihi Yang Tersesat Ia Sendiri Akan Bertindak Sebagai Gembala Dan Terus Mencari Yang Sesat Sampai Kembali 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 Kemiliknya Jika Bapak Di Surga Tidak Menginginkan Anak-anak Kecil Disesatkan Apakah Seharusnya Tindakan Orang Kristen Terhadap Pelecehan Seksual Dan Perusakan Moral Terhadap Anak-anak Mari kita Renungkan Dalam Hidup Kita Bukan Saja Orang Dewasa Yang Melakukan Kejahatan Tetapi Anak-anak Pun Telah Dilibatkan Dalam Melakukan Kejahatan Ketika Mengajak Anak-anak Kecil Mengedarkan Narkotika Menjadi Pengedar Menjadi Pelacuran Menjadi Pembawa Moral Yang Kurang Baik Dalam Etika Pergaulan Ini Merupakan Bagian-bagian Yang Dimana Sadar Atau Tidak Sadar Kita Telah Membawa Mereka Sebagai Orang Dewasa Kita Telah Menjerumuskan Kita Telah Menyesatkan Mereka Oleh Karena Itu Kita Diingatkan Oleh Yesus Yesus Membenci Orang-orang Yang Menyesatkan Anak Kecil Mari Bapak Ibu Saudaraku Kita Jadi Seperti Anak Kecil Yang Polos Satunya Dalam Kehidupan Kita Dan Mari Kita Jangan Menyesatkan Anak-anak Kita Tetapi Mari Kita Terus Mengajarkan Mereka Membawa Mereka Mengenal Siapa Tuhan Yesus Yang adalah Tuhan Dan Juru Selamat Mereka Tuhan Memberkati Kita Lewat Firmannya Amen Mari Kita Berdoa Terima kasih Tuhan Yesus Telah Mengingatkan Kami Untuk Jangan Menyerumuskan Anak-anak Kedalam Dosa Atau Jangan Menyesatkan Mereka Terima Kasih Tuhan Yesus Boleh Menyadarkan Kembali Kami Sebagai Orang Tua Sebagai Orang Dewasa Untuk Dapat Mengajarkan Kepada Anak-anak Hal Yang Baik Teristimewa Mengenal Siapa Tuhan Dan Juru Selamat Mereka Di Dalam Nama Yesus Kami Mengucap Syukur Untuk Firman Berdoa Menyerahkan Seluruh Umat Tuhan Perjalanan Hidup Mereka Tugas Tanggung Jawab Kerja Mereka Tuhan Memberkati Berdoa Untuk Gereja Ini Sinode Sampai Dengan Klasis Dan Juga Seluruh Jemaat-jemaat Yang Ada Di Tanah Papua Dan Papua Barat Tuhan Memberkati Seluruh Pelayan-pelayan Tuhan Yang Terus Berkerja Di Di Kota Di Kampung Di Pesisir Pantai Di Gunung Di Pulau Tuhan Memberkati Semua Tugas Tanggung Jawab Dan Kerja Mereka Di Dalam Nama Yesus Kami Juga Memohon Pertolongan Tuhan Bagi Badan Pekerja Klasis Dalam Seluruh Tugas Tanggung Jawab Komisi Komisi Kelengkapan Klasis Tuhan Memberkati Tapi Juga Usaha Usaha Klasis Narwastu Digitar Perintuhan Memberkati Dalam Seluruh Proses Para Kru Yang Terus Meniarkan Siaran Tabura Incil Lewat Youtube Klasis Kikaya Pencelatan Tuhan Memberkati Jadikanlah Media Ini Alat Pekabaran Incil Di Tanah Ini Terima Kasih Bapak Di Surga Kami Mohon Akan Berkat Anugrah Tuhan Yesus Kasih Alat Persekutuan Ruh Kudus Menyertai Memberkati Kami Semua Dalam Seluruh Kehidupan Tugas Tanggung Jawab Dan Kerja Kami Hari Ini Terus Selamanya Amin Bapak Ibu Saudaraku Telah Kita Ikuti Bersama Firman Tuhan Yang Disiarkan Lewat Siaran Tabura Incil Klasis Kikaya Pencelatan Saksikan Saksikan Terus Siaran Ini Tuhan Memberkati Kita Semua Shalom